di video kali ini saya mau jawab tentang hak cipta jadi ada beberapa komentar yang mungkin permasalahannya sama dengan kalian ya pertama dari Kamsik Official Assalamualaikum Bang, Waalaikumsalam mohon izin bertanya saya upload cover lagu dengan gitar dan vokal sendiri nah saya cari chord gitarnya tanpa lihat chord aslinya karena saya ngikutin nada vokal saya pas saya upload ke youtube saya malah kena klaim hak cipta gimana ya bang solusinya, terima kasih jadi gini, hak cipta itu ada yang otomatis ada yang manual mengganti chord itu juga gak bisa menghindari hak cipta hak cipta itu wajar, hak cipta itu wajib jadi jangan dihindarin jangan mencoba untuk menghilangkan hak cipta nanti gini mas masnya kan karena covernya original masnya nanti dapat bagi hasil oke misalnya masnya dapat kayak gini nih nah ada tulisan kayak gini nih tidak memenuhi syarat di klaim hak ciptanya tapi nanti ketika channel itu dimonetisasi jadi memenuhi syarat nah inilah yang aku gak setuju dengan youtube kok dia bisa mengklaim itu tidak memenuhi syarat tapi kalau channelnya sudah dimonetisasi dia akan menampilkan memenuhi syarat untuk berbagi hasil jadi masnya gak usah terlalu terpikirkan tentang tidak memenuhi syarat ini kalau ada semisalnya ada kata-kata kayak gitu nah untuk chordnya itu gak bisa kembali lagi ke manual jadi misalnya tidak klaimnya itu otomatis youtube itu gak terkena tapi manual bisa mas karena pihak publisher akan mengklaim cover-cover yang berhubungan dengan artis tersebut jadi sudah pasti itu kena dan itu wajib aku malah sering meng-email kalau video ku tidak terkena klaim malah ku kirimin biar kena klaim ada dampak baiknya biasanya video-video yang ada hak cipta-nya malah lebih banyak ditonton algoritma youtube-nya seperti itu jadi masnya gak usah menghindari hak cipta pokoknya kalau video cover-nya original dari masnya nyanyi sama main musiknya itu dari masnya sendiri nanti bisa berbagi hasil kok selamat menikmati